Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, jadi Fortnite adalah game buatan Epic Games Udah tau dong Epic Games? Developer game dari Amerika Unreal Engine di develop juga sama Epic Games Dan engine-nya ini banyak digunakan oleh game-game lain Bahkan oleh PUBG Full of sound and fury Selain itu, Epic Games juga membuka store untuk menyaingi Steam Game Fortnite ini meraih Game of the Year Di Golden Joystick Award Dan Best Competitive Game Fortnite juga menurut VentureBeat Mampu menghasilkan 2,7 Triliun Rupiah Itu hanya di iOS Belum dihitung PC, Console, Mac, Android Hanya dalam waktu 200 hari Bisa dibilang Fortnite adalah game battle royale terlaris di dunia Uniknya, Fortnite bisa dimainkan di semua platform Cross platform pula Dalam arti semuanya bisa main bareng Melalui dari PC, Mac, Console PS4, Xbox One, Nintendo Switch, sampai Mobile Komplit Walau begitu, game ini kurang kedengeran di Indonesia Gue bakal ngebahas alasan kenapa sih game battle royale Fortnite kos sepi di Indonesia Kalah sama Free Fire dan PUBG Mobile Padahal di luar negeri Gile bener, ini game populer banget Disitu streaming tweets, game ini sering menempati posisi pertama Biasanya sih posisi 5 besar itu di tweets selalu ditempati oleh Fortnite League of Legends, Dota 2, PUBG PC, dan Redstone Di Youtube Rewind 2018 Global, videonya nampilin Fortnite mulu Sampai diprotes katanya ini Fortnite Rewind, bukan Youtube Rewind Sedangkan di Youtube Rewind Indonesia, gak ada sama sekali yang nyentil Fortnite Disana cuma ada nyentil Mobile Legends, AOV, dan PUBG PUBG Mobile tentunya Jadi dari sana aja udah keliatan kalau Fortnite bukanlah game yang booming di Indonesia Nah, alasannya apa sih game yang sangat booming di luar negeri Tapi di Indonesia kok sepi dan kalah pamor sama Free Fire Langsung aja kita masuk ke alasan pertama Alasan pertama adalah gamer Indonesia kebanyakan gamer mobile Yap, kita bisa lihat kebanyakan game yang terkenal di Indonesia adalah game mobile Seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire Kalau di luar negeri kan game PC yang terkenal, terutama di negara-negara barat Memang Fortnite ada versi mobile Tapi langkah Epic Games untuk membuat versi mobile hampir sama kualitasnya dengan versi PC Kurang cocok untuk pasar asiat negara, terutama Indonesia Mengapa? Karena dengan begitu Fortnite Mobile membutuhkan spesifikasi yang tinggi Istilahnya tidak merakyat Tidak menjangkau semua kalangan Saat video ini dibuat, Epic Games terus menerus mengoptimai gamenya Sebelumnya hanya bisa dimainkan dengan spesifikasi Snapdragon 820 ke atas Dan saat ini sudah bisa di Snapdragon 710 Dan tidak menutup kemungkinan akan bisa dimainkan di Snapdragon 660 ke depannya Jadi kemungkinan besar Fortnite ke depannya akan bisa dimainkan di smartphone menengah Tapi tetap tidak akan bisa untuk smartphone low-end Sedangkan untuk menjangkau semua kalangan Game mobile harus bisa dimainkan di semua smartphone Termasuk low-end alias kentang Sedangkan pemain Fortnite versi PC tetap akan lebih nyaman bermain di PC Dengan layar monitor besar Kontrol menggunakan keyboard dan mouse yang presisi Mantap dan cepat daripada touchscreen di layar yang kecil Alasan berikutnya adalah gameplay Fortnite itu kompleks Kalau Free Fire kan lebih sederhana Bertahan hidup, loot barang, auto-aim, recoil kecil tidak terasa Nah Fortnite ini selain harus membidik, menembak dengan tepat Mencari material untuk membangun, bertahan hidup Build segala macam jelas jauh lebih kompleks daripada Free Fire dan PUBG Mobile Balik lagi ke alasan pertama Kebanyakan gamer Indonesia adalah gamer mobile Ibaratnya main di PC aja Fortnite itu udah ribet Harus latihan dulu, beradaptasi, apalagi di mobile Dengan kontrol touchscreen Musuh-musuhnya pada jago lagi lawan orang luar negeri Kalau di Free Fire dan PUBG Mobile kan awalnya dikasih bot Kebanyakan gamer mobile yang rata-rata adalah casual gamer Mungkin pada nyerah dulu sama Fortnite Balik lagi dah ke Free Fire dan PUBG Mobile Jadi menurut gue Fortnite memang lebih cocok untuk gamer PC dan konsol sih Bukan gamer mobile Alasan berikutnya, Fortnite sepi di Indonesia karena Fortnite Mobile masih beta Dan tidak ada di Play Store Beberapa orang mikirnya, ah ini masih beta Ntar aja gue coba full versionnya nanti bakalan keluar resmi di Play Store Nah ini pemikiran yang salah Karena Fortnite tidak akan keluar di Play Store Epic Games adalah perusahaan yang selalu ingin mandiri Dan tidak ingin mengandalkan pihak ketiga Seperti Steam atau Google Play Store untuk mempromosikan gamenya Kecuali App Store Karena iOS kan tidak bisa menginstall program dari luar Hanya bisa dari App Store Jadi mau gak mau Epic Games juga sudah punya store sendiri Jadi dipikirnya ngapain gue ngandelin perusahaan lain Tapi tentunya gak semua orang mau install APK selain dari Google Play Store Entah itu takut kena virus, males, ribet Dan lain-lain Lagi pula Google Play Store juga sebagai ajang promosi Fortnite Bagi para gamer mobile yang belum tau Fortnite Gak semua orang tau Fortnite dan niat mencari situsnya di Google Ah bang, masa sih ada orang yang gak tau Fortnite? Pasti ada yang nanya kayak gitu Percaya atau enggak, gak semua orang tau PUBG PC juga loh Padahal itu kan terkenal banget ya Gue beberapa kali baca di kolom komentar saat bahas PUBG PC Ada yang gak tau Tahunya cuma PUBG Mobile Bahkan kenalan gue sendiri bilang Dia juga gak pernah tau kalau ada PUBG PC Jadi disangkanya PUBG itu cuma satu Yaitu PUBG Mobile Dan PUBG PC itu dipikirnya adalah PUBG yang dimainin di emulator Jadi beberapa gamer mobile yang fokusnya cuma di mobile itu Gak tau sama sekali tentang game PC yang terkenal Seperti PUBG dan Fortnite Yang mereka tau cuma game mobile Orang kayak gini tuh banyak Alasan keempat Gamer Indonesia sudah terbiasa dengan Free Fire dan PUBG Mobile Jadi males mencoba sesuatu yang baru dan beradaptasi lagi Walaupun genre nya sama, Battle Royale Tapi Fortnite memberikan feel dan gameplay yang berbeda Ada fitur building Tidak ada mode FPS Hanya TPS Grafisnya juga kartun Belum kita harus ngumpulin material dulu Mukul-mukul pohon Mukul-mukul bangunan Senjatanya juga gak real Banyak yang ngayal kayak dance bomb Kalau musuh kena itu jadi joget-joget Banyak banget perbedaannya sama PUBG dan Free Fire Bukan hanya Fortnite Game yang mirip dengan Fortnite Tapi buatan net is Berjudul Creative Destruction juga kurang kedengeran gaungnya di Indonesia Padahal spesifikasi game ini lebih ramah Mungkin karena alasan yang sama Feelnya berbeda dengan game yang biasa gamer Indonesia main Alasan kelima adalah Epic Games kurang berpromosi memperkenalkan Fortnite di Indonesia Mereka mungkin sudah cukup puas dengan pasar di negara lain Ya sudah jadi yang terlaris di dunia Sudah cukup lah Bulan November 2018 lalu udah tembus 200 juta pemain Jadi gak perlu terlaris di Indonesia atau Asia Tenggara Yang penting terlaris di dunia Jadi untuk yang terlaris di Indonesia Kasih aja predikat itu buat Free Fire Kalau di Indonesia yang rajin promosi kan Tencent ya Mungkin saja kalau Fortnite diserahkan pengembangannya ke Tencent Bakalan lebih diterima sama pemain Indonesia Fortnite akan dibuat lebih casual dan cocok untuk gamer mobile Spesifikasinya lebih rendah Kualitas grafisnya diturunin Awalnya dikasih bot dulu biar lebih gampang Gameplaynya dibuat lebih simple Tapi Epic Games memang strateginya adalah cross platform Apalagi mereka adalah tipe yang lebih suka mengembangkan game sendiri Mempromosikan sendiri Buka store sendiri Daripada harus diserahkan ke pihak ketiga Intinya sih Fortnite sepertinya memang tidak menargetkan pasar Indonesia dan Asia Tenggara Mereka memang lebih fokus ke pasar negara lain Terutama negara barat Dan hal itu saja sudah cukup untuk menjadi nomor 1 di dunia Oke itu adalah 5 alasan Fortnite sepi di Indonesia Menurut kalian alasannya apa? Kalian bisa berikan opini di kolom komentar Like, share, dan subscribe channel Buah Kepo Gaming Always positive thinking Ciao! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!